Foto Farhad Abbas dan Dodi Sudrajat Jadi ledekan Capres dan Cawapres 2024 Farhad Abbas seperti yang diketahui suka menebar hal sensasional Aksi Farhad Abbas yang membela Dodi Sudrajat membuat kekesalan netizen Farhad Abbas juga terus membela Dodi Sudrajat Walaupun dihujat banyak netizen Selain itu, Farhad Abbas juga sebagai ketua umum Partai Pandai Siap menjadi presiden tahun 2024 Kini, sebuah foto tengah viral di media sosial Dikarenakan beredar foto Farhad Abbas disandingkan dengan Dodi Sudrajat Pada Selasa 19 April 2022 Sehingga, Farhad Abbas menjadi bahan ledekan banyak netizen Kini, sebuah foto tengah viral di media sosial dilansir Instagram Insta Julit Pada Selasa 19 April 2022 Dikarenakan beredar foto Farhad Abbas disandingkan dengan Dodi Sudrajat Kemudian foto Farhad Abbas dengan Dodi Sudrajat bertuliskan Capres dan Cawapres 2024 Kini, netizen menunggu klarifikasi keduanya atas foto yang beredar Sebuah foto tengah viral di media sosial Dikarenakan beredar foto Farhad Abbas disandingkan dengan Dodi Sudrajat Pada Selasa 19 April 2022 Sampai saat ini, terus berkewar-kewar di media sosial Malahan pernyataan dari Farhad Abbas di media sosial kian bertambah banyak Keluarga Dodi Sudrajat pun dibela oleh Farhad Abbas Apalagi Dodi Sudrajat sudah kalah mendapatkan HA Suh Galaskai Dodi Sudrajat pun melakukan banding untuk mendapatkan HA Suh Galaskai Farhad Abbas pun terus melakukan sendiran kepada Haji Paisal Bagi Farhad Abbas, sosok Haji Paisal hanyalah ngaku baik Dilansir Instagram Farhad Abbas Oficial Baru terjadi alias jarang terjadi Tulis Instagram Farhad Abbas Oficial Pada Senin 18 April 2022 Orang yang ngakunya baik Tulis Instagram Farhad Abbas Ia menyayangkan kalau terjadi perebutan cucu Tapi, rebut dan ributan perwalaian cucu Tulis Instagram Farhad Abbas Dikatakan juga oleh Farhad Abbas Apa yang dicari oleh Haji Paisal Apa sih yang dicari? Tulis Instagram Farhad Abbas Menurut Farhad Abbas Kalau Haji Paisal Sudah mendapatkan rezeki dari calon caleg Konten dan lainnya Sejak top dapat rezeki nompok Mobil dari calon caleg Konten-konten Tulisnya Langsung deh Semua maunya-semaunya juga Tulis Instagram Farhad Abbas Bagi Farhad Abbas kalau Haji Paisal Melakukan drama Drama pasal Salam pantai Tulis Instagram Farhad Abbas Kini Publik menunggu komentar selanjutnya Dari Farhad Abbas Sementara itu Haji Paisal Minta Doli Sudrajat Bersihkan nama Galaskai Rupanya Ada ganjalan dalam hati Haji Paisal Terhadap Doli Sudrajat Ini terkait pola besan Sejak Vanessa Angel dan BB Andriansah Meninggal dunia Di Jawa Timur November 2021 Dari menyebut Galaskai Anak haram Hingga ingin menggelar uji DNA Terhadap cucu sendiri Pernyataan kontroversial ini Dilontar Doli Sudrajat Kepada para jurnalis Dan memantik kecaman Netizen Indonesia Dalam acara syukuran Rumah baru Galaskai Haji Paisal Mengaku sakit hati Kesabarannya sudah habis Karenanya Haji Paisal dan istri sepakat Tidak ingin bertemu Doli Sudrajat Dalam waktu dekat Harus ada alasan kuat Jika pihak seberang ingin mengajak bertemu Sejak dari awal Saya ingin berdamai Ingin bermusyawarah Dan bermufakat Tapi kan pernyataannya Segala macam itu Banyak yang kurang tepat Menurut saya Kata Haji Paisal Pada tanggal 18 April 2022 Seorang jurnalis menyinggung Apakah ini terkait nama Galaskai Yang dicemarkan kakeknya sendiri Itu mekanismenya Dia yang lebih tahu Siapa yang mendalilkan Dia yang harus menjelaskan Siapa yang berbuat Dia yang bertanggung jawab Jangan tanya saya Kalau anda katakan ini benar Apa alasan anda mengatakan begitu Ujarnya Terkait berapa lama Waktu Doli Sudrajat Untuk membersihkan nama Galaskai Haji Paisal menjawab Itu tergantung dia Kalau dia mau Mungkin secara pelan-pelan bisa Gak ada masalah Bisa yang penting jelas Ada dasarnya Mengingat Ramadan telah tiba Dan lebaran tinggal hitungan hari Apakah Haji Paisal Tak tergerak Untuk membuka pintu maaf Tampaknya Genderang perdamaian Tidak akan ditabuh Dalam waktu dekat Pertemuan dengan Doli Sudrajat itu Untuk apa Kalau ada dasar pijakan Untuk bertemu Saya sih mau saja Bertemu kapanpun Mau saya bertemu Haji Paisal Malah balik bertanya Kepada awak media Makanya Kita lihat dulu Perkembangannya Apakah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini Dia terima Atau banding Ini saja belum jelas Kita lihat dulu Perkembangannya Apakah dia terima Atau tidak Ia mengakhiri Di lain sisi Farhad Abbas Lagi-lagi bikin netizen Se-Indonesia gram Diketahui Farhad Abbas secara mendadak Jadi pengecara Doli Sudrajat yang baru Namun kehadiran Farhad Abbas Justru Dinilai bikin Suasana tambah runyam Pasalnya Yang semula Mulai adem ayem Kini bertambah lagi Permasalahan keluarga Haji Paisal Dan Doli Sudrajat Kini Farhad Abbas Kini tengah Memperjuangkan Hak perwalin Galaskai Agar jatuh Pada Doli Sudrajat Tak jarang Farhad Abbas Melontarkan Sendiran-sendiran Untuk keluarga Haji Paisal Salah satunya Soal kesuksesan Karir keluarga Haji Paisal Bahkan Kini Farhad Abbas Malah minta Haji Paisal Membayar royalti Pada Doli Sudrajat Dan Mayang Farhad Abbas Memang sering Nyinyiri Kesuksesan Keluarga Haji Paisal Mantan Nia dan Niati Merasa Jika kesuksesan Tersebut Harusnya Terjadi Pada Doli Sudrajat Pasalnya Farhad menilai Jika karir mereka Yang mentereng saat ini Tak lain berkat Vanessa Angel Pasalnya Vanessa Angel lah Yang merupakan Seorang artis Yang artis itu kan Kakaknya Mayang Jadi Yang terartis itu Adalah Vanessa Dan saudaranya Termasuk Bapaknya Ujar Farhad Abbas Namun Pada kenyataannya Doli Sudrajat Dan Mayang Malah tidak Mendapat apa-apa Bahkan Farhad Abbas Tak segan Sebut Haji Paisal Artis dadakan Kalau Mertua Sebelah sana Bukan artis Tapi dadakan Layar dangdut itu Ini dadakan artis Ujar Farhad Abbas Untuk itu Farhad Abbas Meminta Haji Paisal Dan keluarganya Membayar Royalty Pada Doli Sudrajat Kalau perlu Mereka Harus membayar Royalty Kepada Mayang dan Doli Lanjutnya Farhad Abbas Menilai Jika tidak ada Doli Sudrajat Haji Paisal Disebut-sebut Hanya orang biasa Karena Kalau mereka Tidak bersentuhan Dengan orang-orang ini Mereka jadi Orang biasa Tegas Farhad Abbas Dalam hal ini Farhad Abbas Meminta keluarga Haji Paisal Tidak tersinggung Tapi jangan marah loh Jangan tersinggung Lanjutnya Di sisi lain Keluarga Haji Paisal Sebenarnya memang Sudah memulai Karirnya Sejak dulu Fadili Paisal Diketahui Sudah didapuk Jadi model Ternama Jauh sebelumnya Puji pun Ternyata Pernah membintangi Beberapa sinetron Meski Hanya jadi Cameo Bagaimana Menurut Pendapat Anda Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati